Intro Pemkap Balangan gelar festival untuk lestarikan budaya lokal Pemkap dan MUI Balangan berangkatkan 13 Jemaah Dalurah ke Timur Tengah Peran PPKBD dan Suk PPKBD diharapkan mampu wujudkan keluarga berkualitas Bapeda Lipa melakukan penilaian top 10 finalis inovasi bayi Gelaran festival budaya Banua Sanggam sukses digelar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita Yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Alifa Azharal berikut batarbangan selengkapnya Pembukaan festival budaya Banua Sanggam di ruang terbuka hijau Dinas Kepemudaan, olahraga, dan pariwisata Balangan Paringin Selatan berlangsung meriah Senin 4 September 2023 Pembukaan festival budaya Banua Sanggam Yang berlangsung di ruang terbuka hijau Atau RTH Dinas Kepemudaan, olahraga, dan pariwisata Atau dispora parbalangan Paringin Selatan Berlangsung meriah Kemarihan festival bakal digelar selama 3 hari Dari 4 hingga 6 September 2023 Dengan menampilkan berbagai budaya khas Kabupaten Balangan Yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya lokal Festival budaya dibuka langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi Dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Unsur Porkopimda Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantin Selatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distribut Kebupaten Balangan Serta tamu undangan lainnya Bupati Balangan Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya sangat mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Beserta seluruh panitia atas terselenggaranya festival budaya tersebut Menurutnya festival budaya merupakan wadah yang sangat bagus bagi masyarakat Untuk berkreasi dan tak kalah penting festival ini juga mampu menjadi media Untuk menggali serta menumbuhkan animo masyarakat terhadap budaya daerah di Kabupaten Balangan Sehingga Abdul Hadi meminta agar festival seperti ini bisa dijadikan ruang Bagi generasi muda untuk mengembangkan diri Menyalurkan ide-ide kreatif Sekaligus menyuguhkannya dalam penampilan yang dapat disaksikan secara terbuka oleh masyarakat luas Sementara itu dalam laporannya Kepala Distribut Balangan Abiji menyampaikan pelaksanaan festival budaya Banua Sanggam ini merupakan pertama kalinya digelar di Kabupaten Balangan Yang diharapkan dapat berjalan baik dan lancar Disebutkan Abiji gelaran festival budaya ini diikuti oleh ribuan peserta Yang menampilkan beragam adat serta budaya Banua Dari berbagai etnis suku asli Banua Sanggam Nadia dan Jurokamera Muhammad Rifqi melaporkan Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Bupati Balangan Haji Abdul Hadi resmi melepas keberangkatan 103 jemaah daurah ilmiah ulama ke Timur Tengah Bupati Balangan Haji Abdul Hadi resmi melepas keberangkatan 103 jemaah daurah ilmiah ulama ke Timur Tengah Bertempat mimah ligai mayang maurai ke Jembatan Paringin Senin 4 September 2023 Diketahui ini merupakan pertama kalinya bagi jemaah daurah asal Balangan Yang memperdalam ilmu agama di Timur Tengah Yang di negara Yaman, Mesir, dan Saudi Arabia Disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Balangan Kiai Haji Ahmad Yusuf bahwa dari 103 peserta jemaah daurah Empat diantaranya adalah perempuan Dikatakan Kiai Haji Ahmad Yusuf Para jemaah ini tidak hanya didukung secara finansial Namun juga diberi dukungan berupa moral oleh Bupati Balangan Oleh karenanya Kiai Haji Ahmad Yusuf sangat berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah Sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti perjalanan spiritual Sementara itu Bupati Balangan Haji Abdul Hadi turut berpesan kepada jemaah daurah Untuk selalu menjaga kesehatan selama berada di luar negeri Abdul Hadi berharap setelah pulang nanti para jemaah daurah ini bisa saling membagikan pengetahuan dan wawasannya kepada masyarakat Dan hasil manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Balangan M. Andre Molana dan Jurkamera Muhammad Rifqi melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Melaksanakan kegiatan pembinaan pembantu penyuluh keluarga berencana desa dan sub PPKBD di awal kantor Kecamatan Lampihong Senin 4 September 2023 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Balangan Melaksanakan kegiatan pembinaan pembantu penyuluh keluarga berencana desa atau PPKBD dan sub PPKBD di awal kantor Kecamatan Lampihong Senin 4 September 2023 Kegiatan pembinaan ini membahas terkait pelaporan dan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau bangga gencana tingkat kecamatan tahun 2023 Program bangga gencana merupakan salah satu program dari BKKBN yang berfokus untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia Kegiatan dibuka langsung oleh JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Kabupaten Balangan Deni Mariyati Simbolon yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi kinerja bagi PPKBD dan sub PPKBD di wilayah kerja kecamatan Lampihong Selain itu kegiatan pembinaan juga dirangkai dengan pembagian honor yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Sri Huriyati Hadi Kebetulan hari ini kita melakukan monitoring dan evaluasi pembantu penyuluh keluarga berencana tingkat desa Sub PPKBD-nya juga tingkat RT, Skalgus, pembagian honor yang tadi sekali simbolis diserahkan oleh Ibu Bupati Kami hanya ingin supaya pemerintah daerah tahu bahwa ini loh hak mereka kita sampaikan dengan baik Dan mereka kebetulan sangat antusias sekali terkait pelaporan pendataan sudah berjalan dengan baik Karena ujung tombak pendataan keluarga beresiko stunting di tangan kader-kader KBK Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huriyati Hadi sangat mengapresiasi para kader yang telah berjuang dalam memberikan contoh maupun memberikan edukasi Terkait pentingnya keluarga berencana kepada masyarakat Menurutnya PPKBD dan sub PPKBD ini sangat penting dan menjadi satu kekuatan Yang dapat diandalkan untuk tetap mempertahankan keberhasilan program KBD masyarakat Termasuk dalam menurunkan angka stunting Oleh karenanya Sri Huriyati Hadi berharap Melalui kader PPKBD dan sub PPKBD Mampu bekerjasama dalam membantu pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan Jadi memang Kabupaten Balangan ini karena stuntingnya agak tinggi Kemarin-kemarin agak tinggi Jadi sekarang sudah luar biasa dengan SKPD Terkaitan SKPD bekerjasama dengan masyarakat dan kecamatan dan juga desa dan seluruh masyarakat semua Alhamdulillah statu kita sudah banyak sekali penerimaan angkanya Jadi dengan adanya 2,5 persen ya Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini Berharap nantinya di Kabupaten Balangan tidak ada lagi yang stunting untuk Kabupaten Balangan Angka stunting di Kabupaten Balangan Nanda Yuliarti dan Juru Kamera M. Parli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Melakukan penilaian presentasi lomba inovasi balangan Di Aula 1 Bapak Dalit Bank, Paringin Selatan Senin 4 September 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau Bapak Dalit Bank Kabupaten Balangan Melakukan penilaian presentasi lomba inovasi balangan atau bailang Di Aula 1 Bapak Dalit Bank, Paringin Selatan Senin 4 September 2023 Diketahui ada 10 inovasi yang mengikuti lomba Dan dipresentasikan oleh setiap inovator inovasi daerah di Kabupaten Balangan Pada kesempatan ini setiap peserta diberikan waktu 10 menit Untuk memafarkan inovasinya Dengan fokus materi pada latar belakang dan tujuan inovasi Ciri khas, kebaharuan, dan keberlanjutan inovasi Serta manfaat dan hasil inovasi Menurut Kepala Bapak Dalit Bank Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni Peserta yang melaksanakan presentasi ini Merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Yang inovasinya sudah melalui tahapan penilaian data dukung Dan penilaian proposal inovasi oleh tim juri Serta memenuhi kriteria untuk ajang inovatif Government Award atau IGA Ada pun SKPD yang berhasil masuk top 10 finalis bailang tersebut Yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kecamatan Tebing Tinggi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemudian bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan BLUD RSUD Datukandang Haji Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Bapak Dalit Bank Selain itu turut bertugas sebagai tim juri yakni Isman AP dari Kementerian Dalam Negeri Budi Suryadi dari Universitas Lambung Mangkurat Saif Pularif dari Lembaga Inkobator Bisnis Balangan Dan Reni Kurniawati dari Unsur Media Masa Nadia dan Jurokamera Ahdaitun Fatimah melaporkan Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Festival Budaya Banuasanggam yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Paringin Selatan Resmi ditutup pada Rabu Malam 6 September 2023 Festival Budaya Banuasanggam yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau Atau RTH Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Atau Dispora Paringin Selatan Resmi ditutup pada Rabu Malam 6 September 2023 Festival yang berlangsung selama 3 hari ini sukses digelar Dan mendapat antusias luar biasa dari masyarakat RTH yang menjadi pusat kegiatan terlihat ramai Dipenuhi masyarakat balangan dan pengunjung dari berbagai daerah lainnya Ditambah lagi dengan penampilan artis daerah Tomika Ganangan Lasaben dan Tari Kreasi Semakin memberikan kemeriahan pada malam penutupan Penutupan Festival Budaya Banuasanggam ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, ABG Yang mana pihaknya sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut Alhamdulillah sampai malam ini selesai kita laksanakan Festival Budaya Banuasanggam Alhamdulillah menurut penilaian kami cukup sukses Kalau ditinjau dari indikatornya adalah pengunjung yang cukup padat Dan juga kami sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang mendunggu acara ini Sebab kami lihat dari awal kegiatan sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada insiden yang cukup kita khawatirkan kemarin disitu Selanjutnya ABG menuturkan bahwa kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah upaya Untuk melestarikan warisan kebudayaan lokal di Kabupaten Balangan ABG menyebut dari kegiatan ini pihaknya akan melakukan evaluasi lagi Agar event selanjutnya bisa kembali terlaksana Untuk program kita ke depan ya ini kita sudah akan melakukan evaluasi Kita evaluasi lagi di mana kekurangan kita akan kita perbaiki Kemudian juga yang mana yang perlu kita tingkatkan Kami lihat sekarang itu animusnya cukup bagus di Balangan Bela Kira Rendra dan Juru Kamera Al-Khori melaporkan Untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian Batarbangan edisi kali ini Saya Alifa Azhara dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton